Berapa menilai berpokat menerima itu? Wajar kan? Oke Berapa menerima honor? Honorarium itu kami bagi yang mulia izin menjelaskan Satu di tahap penyelidikan kami menerima honorarium ini mengacu pada pasal 21 Undang-Undang Advokat Berdasarkan kesepakatan pada saat itu Berapa pak nilainya? Apakah tepat saya sampaikan disini yang mulia? Ya karena kalau penuntut umum yang tanya Tidak perlu pak beri saya wal Tetap penasihat hukum bertanya tidak perlu dijawab Tapi kalau hakim bertanya harus dijawab Apa dasarnya? Dasarnya pasal 165 ayat 1 Hakim apa saja boleh ditanyakan kepada saksi Kenapa saya tanya begitu? Apakah niatan ini datangnya dari saudara atau karena sesuatu keadaan? Itu pertimbangan dari hakim pak pebri Silahkan jawab Berapa jawab? Siap yang mulia Ini karena Berapa aja ya Tidak ada soal pak Dan itu hak saudara Tidak menelanggar Undang-Undang kok itu Betul yang mulia Oke profesional Silahkan jawab Pada saat itu di tahap penyelidikan yang disepakati totalnya adalah 800 juta rupiah Berapa? 800 juta rupiah Untuk 8 orang? Tim kami ada 8 untuk 3 klien yang mulia 3 klien 800 juta? 800 juta di tahap penyelidikan Wajarlah Bukat nerima itu Wajar kan? Oke Dan satu hal izin pak boleh saya tambahkan yang mulia? Silahkan Jadi pada saat itu kami juga menegaskan Saya komunikasi dengan Pak Kasdi Mungkin bisa dikonfirmasi juga Bahwa karena kasus ini bersifat pribadi Maka kami sampaikan sumber dananya itu juga dari pribadi Dan kemudian dalam perjanjian jasa hukum juga kami sebutkan bahwa Klien menjamin sumber dana dari hasil yang sah dan tidak hasil tindak pidana Begitu yang mulia Ya wajar aja kalau saudara menaruh Ya apa namanya Nanti dananya dari mana Begitu kan Ya kalau saudara menerima itu ya wajar-wajar saja Gitu kan Tapi dari mana sumbernya kan Soal lain lagi Ya Oke Terus waktu Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital BTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Saksikan program-program Kompas TV